Ayat yang ketiga Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkan dia Akhladah Ini anggapan banyak ya Diakini oleh orang-orang Yang memiliki harta Milyaran, triliunan Atau istilahnya tidak berseri Duitnya Dia mengira harta yang banyak itu akan membuat Hidupnya lebih panjang umur Dia mengira dia akan lebih bisa Bertahan hidup lebih lama dari yang lainnya Ya Padahal anggapan seperti ini jelas sangat keliru Tidak ada kaitannya Kekayaan dengan panjangnya umur Umur manusia sudah ditetapkan Ya Oleh Allah Ta'ala Berapa banyak orang yang kaya raya Ternyata mati di usia muda Ya Sebagaimana berapa banyak orang yang miskin Ternyata diberikan umur yang sangat panjang oleh Allah Ta'ala Nah Jadinya ma'arham hukum Allah Justru Orang yang suka mengumpul-mumpulkan harta Itu akan menyebabkan umurnya seakan-akan menjadi pendek Kenapa? Karena dia selalu disibukkan Memikirkan hartanya Akhirnya bikin susah diri sendiri Ya Sudah ngumpulin hartanya susah payah Ketika sudah punya harta Mikirin gimana cara menjaganya Ya Disimpan di bank Beli berangkas Dikasih kode Dengan kode-kode yang unik Sulit Diketahui dan dilacak Meskipun sudah seperti itu Hatinya tetap saja Khawatir Ya Ketika jauh dari harta Kekhawatiran itu muncul Apabila hartanya akan Hilang Atau dimalik orang Ya Nah Kemudian Muncul rasa kulit Bakhil Akibatnya apa? Ya Hidup orang yang seperti itu akan semakin Gelisah Nah Dan justru sebaliknya Orang yang menginfakan hartanya Di jana Allah Itu akan dipanjangkan umurnya Ya kan? Apalagi kalau dia gunakan Infak Visayu wa lillah Infak untuk bersilaturahim Berkunjung Ke kerabat Ya Itu hartanya akan menjadi marokah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.